Mencari makanan instan tetapi tetap bergizi, gak ada salahnya untuk mencoba Bandeng Presto asal kecamatan Pinang, kota Tanggerang. Namanya Bandeng Presto Isenda. Bermula dari usaha sang bunda, kini Bandeng Presto Isenda diturunkan kepada generasi kedua yaitu Atun. Tanpa mengurangi cita rasa yang dulu, Bandeng Presto miliknya kini tampil lebih menarik tetapi harga tetap ramah di kantong. Membedakan, saya tidak pakai MSG, saya selalu fresh, fresh from panci. Jadi saya tetap menjaga kualitas, saya tidak mau berlama-lama ada di dalam kulkas saya, saya selalu menginginkan Bandeng saya ini keluar masuknya itu lancar dan tidak berlama-lama di kulkas saya gitu. Jadi selalu always fresh. Walau awalnya sempat jatuh bangun, namun setelah mendapat dukungan dari pemerintah kota Tanggerang, akhirnya Atun merasa produk miliknya sebagai ladang riski buat keluarganya. Awalnya dulu saya bantuin ibu, saya jadi marketingnya, saya cuma tinggal jualin ke teman-teman anak saya yang sekolah, saya bawa. Awalnya ini ibu saya yang jualan Bandeng, terus karena sudah beliau pensiun, akhirnya saya yang harus melanjutkan, harus. Jadi ya sudah, kebetulan ini jadi sebagian dari jalan rejeki saya, jadinya ya sudah saya lanjutkan selama 4 tahun. Dibuat dengan bahan pilihan seperti ikan bandeng dan rempah-rempah yang berkualitas, membuat bandeng presto buatannya tak ada tandingannya, seperti yang diakui Eli. Karena rasanya lebih gurih, lebih enak daripada yang lainnya. Ya, karena pas kadang-kadang kepengen aja buat sarapan anak-anak, kalau pagi kan lebih praktis gitu. Buat sobat Tanggerang yang berminat, bisa langsung datang ke Kompleks Seknek Blok E7 No. 7 Kecamatan Pinang. Atau bisa hubungi nomor telepon 0812-9859-3023. Di meliputan Tanggerang TV. Terima kasih telah menonton!